Halo sahabat esotik ketemu lagi dengan saya Dwi Esotik kali ini kita masih membahas seputar rejeki oke sahabat esotik tonton terus ya sampai habis don't skip ya di video kali ini masih membahas seputar daun salam ya daun salam sebagai penarik rejeki yang sudah biasa saya bahas sebelumnya ya kali ini akan lebih mendetail ya daun salam sejak jaman dahulu kalah sejak jaman nenek moyang kita sudah dipercaya ya ya dipercaya sebagai tanaman pembawa rejeki apabila ditanam di sekitar depan rumah kita ya seperti ini nih di teras dekat teras di halaman ataupun di sekitar rumah kita ini salah satunya tapi bisa juga loh cara yang lain juga banyak seperti yang sudah saya buat videonya ya yang pertama daun salam disimpan di dompet ya itu sebenarnya kategori mitos ya percaya atau tidak ya itu pilihan tapi sebenarnya itu bukan tahyul itu sebenarnya daun salam sebagai penarik rejeki itu itu sebenarnya itu berasal dari energi daun salam yang bersifat positif dan dapat mengusir energi negatif maka dari itu langkah baiknya kita simpan di dompet untuk menghasilkan memperlancar rejeki kita ya sepintas seperti sepintas seperti tidak masuk akal tahyul ya tapi itu sebenarnya energi dari alam loh yang memang ada sejak zaman dahulu sejak adanya dunia ini selain disimpan di dompet sebagai pelancar atau penarik rejeki daun salam juga dapat dibakar ya tentu saja yang dipilih daun salam yang sudah kering ya kalau mau dibakar secara utuh seluruhnya kita dapat langsung membakarnya yang sudah kering ya dan aromanya itu bikin kita sehat loh karena bersifat aromaterapi ya dan asapnya itu itulah yang merupakan energi positif yang kalau kita hirup kita jadi sehat dan juga secara energi alam asapnya itu akan naik ke langit dan akan dikembalikan ke kita lagi sebagai yang membuatnya membakarnya dan itu akan berdampak dari apa yang kita inginkan akan terwujud jadi ada umpan baliknya ya boleh percaya boleh tidak nah ada juga daun salam yang ditulis dan dibakar dan itu sudah saya buktikan yang paling bekerja ya yang paling mujarab ya tapi dipilih jangan yang masih seperti yang jangan yang segar dan jangan yang kering banget yang sedang-sedang saja ditulis apa keinginan kita lalu kita bakar kalau ingin tahu detilnya ada di video saya sebelumnya ya selanjutnya apalagi ya masih banyak sebenarnya ya selanjutnya ya selanjutnya tiga lembar daun salam ini dapat kita letakkan di bawah bantal bagi kita yang energinya negatif yang memarasa badan tidak enak bisa menaruhnya di bawah bantal ya ketika mau tidur dan paginya coba apakah yang dirasakan dan bisa diganti setiap hari ya daunnya agar bekerja dengan maksimal untuk saya infokan saya ini bukan ahli bukan ahli primbon ya bukan ahli apa inilah percayaan zaman dulu bukan ahlinya saya hanya memberi info sekali lagi saya hanya memberi info dari literatur yang saya baca boleh dipraktekan kalau percaya kalau tidak pun tidak apa-apa sekali lagi saya hanya memberi informasi dan sekedar bercerita ya oke sahabat asiatik sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng terima kasih